Oke, sesi kedua kita akan membahas mengenai kalau kita sudah punya tadi tiga jenis resiko, inherent, kemudian control dan detection risk, maka sebenarnya ada mekanisme internal control yang digunakan untuk mengantisipasi atau menyiapkan respon terhadap kemunculan resiko-resiko yang berasal dari ketiga jenis resiko tadi. Nah, di materi kali ini kita akan coba membahas bagaimana mekanisme internal control itu ya, dari semacam itu. Nah, dalam konsep internal control itu dikenal ada tiga juga jenis control. Nah, biasanya setiap jenis control ini digunakan untuk merespon tipe resiko yang tadi kita diskusikan di awal. Nah, yang pertama adalah ada yang namanya preventive control. Nah, preventive control sesuai dengan namanya, ini control yang didesain dan dibuat untuk mencegah terjadinya kesalahan atau tadi significant loss yang kejadiannya itu telah didentifikasi akan berdampak negatif. Jadi, kita sudah sadar ada sesuatu yang nanti berisiko akan muncul karena memang itu faktor bawaan, maka kemudian kita melakukan preventive atau antisipasi terhadap itu. Nah, idenya adalah bagaimana mencegah terjadinya significant loss. Jadi, mudahnya kita sudah tahu kalau di musim hujan itu kita akan kena banjir. Maka, kita preventifnya apa? Nah, itu menjadi penting. Nah, jadi kita sudah menyiapkan rambu-rambu atau mekanisme kontrol untuk mendesain itu tidak terjadi. Nah, jadi, tapi dengan asumsi kita harus mengetahui apa dampak negatif dari yang akan terjadi tersebut. Nah, misalnya kalau kemudian misalnya kita sudah tahu kalau kita pakai misalnya sistem operasi Windows, gitu ya, proprietary, ya itu tiap tahun ya harus berbayar, gitu, memperbarui lisensi, gitu ya. Maka, kita harus mengantisipasi misalnya dengan melakukan subsequent sifatnya yang annually atau yang lifetime, misalnya begitu. Kalau misalnya kita sudah tahu kalau kita menggunakan aplikasi open source itu kita butuh update source code berkala untuk mengejar dari sisi versioning-nya, ya maka kita harus melakukan kontrol bagaimana mengontrol environment teknologi kita itu punya notifikasi bahwa kita butuh update, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting, ya. Jadi, dan ini adalah preventive control. Semakin kita punya banyak preventive control, sebenarnya kita mencegah pemunculan resiko yang terjadi dari resiko yang kita sudah ketahui. Nah, jadi makin secure, gitu ya, makin secure harusnya. Nah, tetapi ya namanya juga resiko, ya. Jadi, kadang ada yang kelewat juga, jadi biasanya itu nanti dari preventive control kemudian dilengkapi dengan detektif control. Nah, ini control yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kejadian atau kesalahan atau significant loss yang terjadi, yang telah diketahui, ya, dan akan berdampak signifikan. Jadi, kalau tadi ini mencegah, kalau ini mencoba mengkoreksi atau mengidentifikasi kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi, misalnya kita pakai database, misalnya database-nya si master, kita sudah pakai user SSU, database aksesnya di, apa namanya, di privilege-nya diatur, tapi bisa jadi kita punya resiko bahwa database itu akan terakses oleh pihak yang lain, gitu ya. Sehingga, nah, kita harus mengidentifikasi kira-kira apa atau apa saja cara yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana untuk bisa mengakses database kejadian secara ilegal. Nah, ini dilakukan oleh detective control. Jadi, kita mengantisipasi, lah, gitu ya. Kalau ini tadi mencegah, ini lebih ke arah mengantisipasi. Nah, jika ketika diantisipasi sudah tetap masih bisa lewat atau terakses, misalnya database tadi, maka kita bisa melakukan yang namanya corrective control. Nah, ini dilakukan suatu upaya untuk mengoreksi perbaikan pada hal-hal yang berjalan tidak benar atau semestinya. Nah, jadi, biasanya nanti tiga control ini dilakukan sebagai strategi awal ketika terjadi resiko yang muncul tadi. Nah, tentu saja ini nanti sebuah, apa namanya, kalau normalnya di internal audit di organisasi sudah punya mekanisme ini. Dan sebenarnya ini kayak kalau nanti ada masalah itu sudah tersaring, ya. Jadi, preventive control, kemudian detektif, kemudian juga corrective, gitu. Nah, biasanya kalau tidak tertangani baru indikatornya kita butuh bantuan orang lain untuk dalam hal ini auditor independen untuk masuk untuk membantu proses di sini. Seorang auditor independen mungkin sebenarnya sama prosesnya melakukan tiga tindakan ini, tapi mungkin levelnya lebih advance atau mungkin punya sudut pandang yang jauh lebih komprehensif dan lebih tajam. Nah, biasanya semacam itu. Tapi intinya adalah sebenarnya ini. Jadi, bagaimana sebuah mekanisme internal control itu dibuat untuk membantu kita menangani atau memanage resiko yang muncul karena adanya tiga faktor resiko tadi, ya. Inherent, control, dan detection. Nah, yang menjadi permasalahan atau yang menjadi challenge-nya adalah jenis-jenis resiko, ya. Jadi, jenis-jenis resiko di sini dan jenis-jenis pre-controlnya ini seperti apa ya, seperti saling mengejar, seperti garis lurus, gitu ya, kurva garis lurus, gitu. Nah, resikonya makin beragam, otomatis preventive control-nya juga harus mengikuti perkembangan dari resiko yang mungkin muncul. Nah, kita nggak bisa mengandalkan mekanisme kontrol yang sudah dikembangkan misalnya lima tahun lalu untuk menangani resiko yang terjadi pada saat ini. Jadi, nah ini sehingga makanya mata kuliah semacam network security, kemudian keamanan jaringan, kriptografi, dan kemudian nanti cyber security misalnya itu menjadi salah satu mata kuliah yang nanti mengenalkan apa saja itu kontrol-kontrol terkini yang sudah dikembangkan, yang nanti bisa kemudian membantu proses ini. Dan menariknya lagi, misalnya teknologi semacam big data, kemudian big data itu sangat penting sekali untuk mem-support ini, detektif kontrol. Jadi, sekarang juga ada satu paper mungkin, mungkin kalau tadi dari tugas kemarin mungkin sudah ada yang menemukan bahwa big data itu yang dibutuhkan di information system audit untuk membantu mendapatkan identifikasi significant loss terhadap implementasi teknologi informasi. Nah, nanti yang korektif kontrol ini biasanya sudah mengarah ke arahnya ke AI atau artificial intelligence. Ini juga menarik perkembangannya. Jadi, ini salah satu yang kemudian perlu diantisipasi, tapi tentu saja nanti calonnya adalah kalau kita di ilmu komputer, ketika kita develop atau mencoba meng-create satu teknologi berbasis big data misalnya begitu, nah kita harus tahu ini sudut pandang auditor atau IS audit terhadap kebutuhan big datanya. Sehingga nanti big datanya itu tanda kutip kayak di custom yang memang spesifik untuk mendukung detektif kontrol ini. Kalau tidak salah ya mungkin tahun berapa, ini cerita 3 atau 4 tahun yang lalu ada skripsi mahasiswa yang saya bimbing itu juga melakukan yang serupa, jadi mencoba mengimplementasikan big data dalam konteks evidence gitu, kemudian nanti disajikan dalam proses kebutuhannya untuk kebutuhan proses audit gitu. Nah, yang belum yang korektif kontrol ini, ini baru semester ini ada beberapa mahasiswa yang mulai masuk ke korektif kontrol itu dengan melakukan beberapa algoritma machine learning dan AI yang diimplementasikan di case traffic jaringan. nanti ya. Jadi nanti kita bisa mengidentifikasi ini malware atau ini malicious something begitu, mungkin ini virus, ini mungkin illegal access, itu bisa dibaca atau bisa diklasifikasi dan kemudian kita bisa memerintahkan secara intelligence, secara AI apa yang harus dilakukan ketika terjadi tiba-tiba serangan seperti itu. Nah, ini contoh yang bisa dilakukan. Tentu saja nanti kita yang di prodi ilmu komputer itu tidak hanya menggunakan algoritma atau teknologi big data tadi atau AI tadi hanya untuk kepentingan misalnya untuk image processing atau video processing dan seterusnya, atau mungkin sentimentalizes, tapi sebenarnya bisa digunakan untuk mendukung hal-hal ini di bidang network dan seterusnya. Nah, di lab system komputer dan jaringan juga sekarang lagi membangun satu engine besar untuk melakukan proses akusisi data kejadian atau event log kiri-nya di network menggunakan platformnya CMAFEN. Ini dalam konten, ini sekarang stage-nya sedang, apa namanya, sedang instalasi. kemudian, kemudian bulan depan sudah bisa start untuk crawling data dari internet. Nah, sehingga nanti kita akan punya ini memetakan bagaimana, oh ini terjadi klasifikasi berarti ini adalah resiko yang terjadi karena faktor pekantik, kemudian ini detektif, ini korektif. Nah, itu contoh semacam itu. Sehingga nanti akan sangat-sangat bagus ya untuk proses kita pengembangan dari metode yang dilakukan. Dan sebenarnya masih ada satu lagi, itu agak di luar kontrol ini. Mungkin kalau kerenkan sekalian mungkin membacanya sebagai mata kuliah lain, yaitu yang disebut sebagai forensik atau digital forensik. Nah, digital forensik itu sebenarnya nanti kelanjutan yang lebih advance daripada tiga kontrol ini. Karena dia nanti tujuannya untuk proving something. Jadi, untuk membuktikan sesuatu, baik itu pola, kejadian, atau mungkin identifikasi berhadap entitas tertentu, objek. Bisa orang, pelaku, atau device yang digunakan untuk mengakses, atau yang lainnya. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, ini yang dilakukan. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi, kalau saya merangkum dari faktor information system audit risk, kemudian menuju internal control ini, suatu proses yang utuh ya. Suatu proses yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi, memang akhirnya kita harus berhadapan atau mengurusi dua poin pokok ini, untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam konteks kita tadi, mau mengidentifikasi subjek audit yang kita akan kerjakan. Nah, baik. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Oke, kita break 2 menit untuk minum. Terima kasih. 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 Terima kasih.